Bentangan wilayah daratan maupun kawasan pesisir kejabatan sadu Kabupaten Tanjung Jambung Timur masih didominasi tanaman kelapa dalam sebagai sumber pokok penghasilan masyarakat. Bentangan darat aja ada 8 spot yang mengalami rusak parah dengan volume panjangnya 250 meter mulai dari desa Sungai Bendu yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Terus desa Labuhan Pering, Sungai Cemara, Air Hitam Laut, Remau Bukatuo, Sungai Sayang, Sungai Jambat, Sungai Iti, dan Sungai Lokan. Rata-rata warga di sada memiliki areal kebun kelapa dalam. Menanggapi jalan rusak yang dikeluarkan warga di kejabatan sadu Kabupaten Tanjung Jambung Timur, anggota DPRD Provinsi Jambi M.Juber, Dapil Tanjung Jambung Barat, Tanjung Jambung Timur mengatakan jaga menunggu masyarakat berteriak baru pemerintah buka mata. Hal itu disampaikan M.Juber kepada Jambi 28 TV via WhatsApp. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanjung Jambung Timur ini, harus ada upaya tindak lanjut peningkatan kualitas jalan oleh pemerintah secara berkelanjutan. Jika APBD Kabupaten tidak memaksimalkan, bisa dikomunikasikan dengan pemerintah Provinsi Jambi. Sebagai wakil rakyat, selaku perpanjangan tangan aspirasi masyarakat terkait kerusakan berat beberapa titik jalan di bentangan jalan, sungai Sayang ke sungai Jambat maupun seterusnya, yang saat ini kondisinya hampir tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan. Baik itu kendaraan roda 2, apalagi roda 4. Dan inilah merupakan satu-satunya jalan yang selama ini dipungsikan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil perkebunan mereka untuk menuju ke titik pusat ekonomi di Ibu Kota Kecamatan Sadu, yaitu di Kelurahan Sungilokan. Mohonlah segera kepada Dinas Teknis Kabupaten Tanjung Jambung Timur, tentu atas arahan dan perintah Bapak Bupati, agar dapat ditindaklanjuti segera untuk dilakukan perbaikan jalan di maksud, lebih kurang ada 8 spot atau 8 titik, sederhana sesuai dengan informasi dan penyampaian dari masyarakat yang kami terima, yang disampaikan langsung kepada kami. Dan itu meminta segera agar dilakukan rehabilitasi jalan, apakah itu peningkatan jalan atau perbaikan jalan agar lebih maksimal, sehingga lalu lintas untuk angkutan hasil perkebunan dapat berjalan dengan lancar. Apalagi saat ini kondisi harga komoditi perkebunan, khususnya kelapa bulan atau kelapa dalam maupun pinang sangat anjolok harganya. Ditambah dengan kerusakan jalan tentu menambah kos atau biaya yang harus dikeluarkan oleh petani, untuk mengakut hasil perkebunan masyarakat. Sekali lagi kami ingatkan dan kami minta kepada pengambil kebijakan, khususnya di Kabupaten Tanju, Jambung Timur, melalui dinas teknis, yakni PUPR, agar segera melakukan langkah konkret untuk merehabilitasi jalan yang rusak tersebut. Atas segala atensinya, saya sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi, mewakili Kabupaten Tanjung Timur, Tanjung Barat, mengucapkan terima kasih. Sementara itu, tokoh masyarakat Sadu Anas mengatakan menggeluhkan kondisi jalan dan membinta kepada pemerintah agar dapat segera memperbaiki jalan tersebut. Sangat kami harapkan untuk perhatian dan memperhatikan pembangunan wilayah Sadu, utamanya jalan lintas Sadu, yakni desa Sungai Sayang, yang begitu sangat mendesak dengan rusaknya jalan begitu parah, sehingga sangat menjadi masalah bagi anak-anak sekolah dan angkutan bagi petani di sana. Mudah-mudahan dengan percepatan pembangunan di sana dan dianggarkan sekaligus perlukan untuk secepatnya dan langkah-langkah yang baik untuk perbaikan jalan sekarang. Dari Jambi, Hamdi melaporkan untuk Jambi 28 TV.